Bagi seorang Sohogi, perjuangan harus tetap ada. Usaha penghapusan terhadap kedegilan, terhadap segala-gala yang non-humanis. 12 Januari 2017 layak dicatat sebagai sejarah. Ribuan mahasiswa menggelar aksi bela rakyat. Menuntut keadilan sebagai bagian dari masyarakat. Bersama saya Amelia Rizky, inilah Katalis. Kami sudah menghindari bentrok di sana. Kami tidak mau bertrok dengan polisi. Kami dilewat di sini untuk kemudian bisa menyampaikan aspirasi. Kalau di sana kami berlaku anarki, silakan Bapak selesaikan. Ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia, dengan dimotori oleh BMSB, kembali turun ke jalan, menyuarakan kumpulan. Mereka menambahkan aksi ini sebagai aksi bela rakyat. Satu, dua, satu. Dengan tagline, rapur masih jilidia. Tercatat pada 19 titik pusat unjuk rasa di seluruh Nusantara. Banyak pemberjalan damai, namun sebagian berakhir antiklimah. Aksi di Samarinda termasuk yang berjalan tak sesuai rencana. Tak seperti di daerah lain, mahasiswa sesama rinda kesulitan menembus akses ke kantor DPRD, Kalimantan Timur. Keributan dengan aparat terelasan. Beberapa di antaranya bahkan ditangkap dan ditahan. Ada apa dengan aksi bela rakyat di Samarinda? Lengkapnya. Di Tata. Ya, teman sketsa, saat ini telah hadir dua orang narasumber, yaitu Norman Iswah Yudi, Presiden BEMKM Unmul 2017, dan Sulaiman, Menteri Kajian Strategis Data dan Advokasi BEMVSIP Unmul 2017. Kak Norman, dan juga nanti Bang Sulaiman menambahkan, bagaimana kemudian aksi ini terlaksana? Apa yang kemudian melatar belakangi mahasiswa bergerak untuk melakukan aksi bela rakyat 121 dari Kak Norman dulu? Terima kasih buat Pak Mel. Jadi latar belakang kami mengadakan aksi kemarin, itu berdasarkan dari keresahan-keresahan yang kita ketahui sendiri, bahwa di awal tahun pemerintahan Republik Indonesia menghadiahkan masyarakat berupa kado spesial, yang mana kita ketahui kalau kado itu surprise gitu ya. Dan benar, masyarakat kita menerima surprise itu berupa kenaikan-kenaikan harga. Kenaikan-kenaikan harga yang kita soroti di sini adalah kenaikan yang pertama, mengenai kenaikan BBM. BBM non-subsidi. Oke, pemerintah pedali mungkin non-subsidi yang di... kenapa diributkan seperti itu. Kita ketahui bahwa di lapangan, BBM bersubsidi ini sudah langka sekali. Maka ini merupakan alih-alih pemerintah untuk menaikan non-subsidi dan nantilah rakyat juga yang menikmati non-subsidi ini. Dan ini dinaikkan. Kemudian yang kedua, tarif dasar listrik. Terkait tarif dasar listrik yang kena adalah pengguna dari 900 voltase. Yang mana kita ketahui pengguna tarif dasar listrik 900 voltase ini merupakan masyarakat yang ekonominya berada di bawah rata-rata. Ini mau dicabut. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, terkait kenaikan tarif biaya administrasi kendaraan. Stenka, kemudian BPKB naik dengan alasan untuk mencari pundi-pundi dana untuk pembiayaan negara. Bahkan sampai tiga kali lipat. Kenapa hal ini diserahkan semua kepada rakyat seperti itu? Rakyat yang harus membiayai negara. Padahal pemerintah di sini memiliki tugas yang sejatinya adalah sebagai amanat dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan ini dengan sebijak-bijaknya, seadil-adilai, dan mesejahterakan masyarakat yang ada. Seperti itu. Nah, kita ke Bang Sule. Oke. Berangkat dari enam keuntutan ini Bang, sebenarnya jauh daripada enam tersebut, apa yang menjadi latar belakang teman-teman mahasiswa bergerak dan ini tidak hanya di Samarinda saja, tapi diinisiasi oleh BMSI, kita sama-sama tahu ada 19 titik di Indonesia yang menyelenggarakan aksi bela rakyat 121 ini mungkin bisa disampaikan. Ya, sebenarnya ini semua apa? berangkat dari yang seperti tadi Presiden BEM katakan adalah berangkat dari keresahan-keresahan yang akhirnya secara mendasar sebenarnya yang menggerakkan kita sebagai mahasiswa ini yang kemudian mendorong kita merujuk kepada fungsinya. yang ini fungsi kontrolnya itu tadi. Sehingga kita perlu memahami bahwa posisi kita sebagai mahasiswa tidak boleh tidak bisa kita adem-ayem saja melihat kebijakan-kebijakan yang anti rakyat miskin. sehingga konsolidasi yang dibangun kemarin melahirkan 6 tuntutan 6 tuntutan poin besarnya adalah PP60 pencabutan PP60 dan pencabutan PP78 yang berkaitan dengan pengumpahan buruh. nah ini yang kemudian mendorong kita agar apa ya rakyat hari ini bergerak bersama dengan mahasiswa karena pada dasarnya juga kita mahasiswa adalah rakyat yang gitu. Sehingga kaum-kaum intelektual muda ini mencoba untuk menyamakan persepsi selama hampir satu minggu itu selama sampai hampir satu minggu kita berkonsolidasi menyatukan persepsi dan melahirkan aksi 121 ya jadi seperti yang juga sudah disebarluaskan terdapat 6 tuntutan begitu Bang ya dan Kak Norman ada 6 tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa yang berunjuk rasa pada 12 Januari kemarin itu ada yang pertama menolak dengan tegas PP no. 60 tahun 2016 yang kemudian menuntut presiden untuk menuntut peraturan tersebut lalu yang kedua menolak kenaikan harga BBM tarif dasar listrik serta harga cabai yang mencekik rakyat yang ketiga mengecam presiden dan jajarannya yang dinilai oleh mahasiswa seperti lempar batu sembunyi tangan yang keempat menuntut presiden untuk merealisasikan reforma agraria kemudian mencabut PP no. 78 yang tadi disebut Bang Sule ya tentang perburuhan dan yang terakhir adalah menuntut DPRD Kaltim untuk menyederakan APB DPRD Kaltim dan jangan menambah dana aspirasi ya nah itu tadi Kak Norman dan Bang Sule tadi sudah dijelaskan berangkat dari mana aksi 1-2-1 itu dilakukan ternyata ada 6 tuntutan yang meresahkan mahasiswa yang kemudian akhirnya memutuskan untuk turun dan bergerak membela suara-suara rakyat nah mungkin bisa dijelaskan juga Kak Norman dan Bang Sule juga seperti apa kronologis ketika melakukan aksi 1-2-1 kemarin misalnya dari berkumpul di titik kumpul utama kemudian melakukan aksi di gedung DPRD Kalimantan Timur silahkan saya ke Kak Norman dulu kalau kalau saya ini mungkin kurang kurang tahu kondisi lapangan karena kemarin saya itu ditahan jadi ini perlu diketahui bahwa saya sebagai general lapangan itu ditahan oleh Kapolres dengan alasan beliau tidak mau pada hari kemarin itu diadakan unjuk rasa alasannya klasik lah untuk menjaga ke apa namanya ketertiban keamanan ketertiban nasional katanya padahal teman-teman ini sudah kita briefing bersama bahwa kita mengadakan aksi itu tidak sampai rucu-ricu dan anarkis dan lain sebagainya seperti itu bahkan ketika di lapangan yang buat anarkis adalah kepolisian sendiri bukan dari teman-teman seperti itu apa yang dilakukan kepolisian yang kemudian membuat mahasiswa akhirnya memanas gitu Kak blokade jalan blokade blokade jalan itu yang menyebabkan kita ingin menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan surat juga yang kita sudah beritahukan kepolisian tetapi malah dihadang di jalan MT Hariono nah ini kan membuat teman-teman itu merasa kecewa sehingga kemarin teman-teman itu berada di sana dan ya terpaksa orasi di jalanan di sana nah kondisi saya saat itu lagi di rektorat lagi di interrogasi bersama kapolres sebelum kita mendengarkan bagaimana kronologis dari bang Sule yang memang ada di lapangan ketika itu kita jadah sejenak tetap di katalis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati